Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam sahabat-sahabat Alhamdulillah malam hari ini kita sudah berada di salah satu kampung dimana kampung ini sering terjadi teror yaitu teror teror apa ngedek? buah putih ya? ya dicurigai buah putih tetapi entah itu ya makanya kita mendatangi rumahnya langsung kita harus membuktikan dan kita harus memastikan bahwasannya ini benar tidak buah ya putih atau apa ya kengdek? makanya kita rame-rame bersama warga itu karena warga juga sudah geram katanya jadi si bangun di rumah ini adalah pendatang ya pak ya jadi pendatang bukan asli orang sini tetapi jarang sekali kalau siang-siang itu gak ada nah kalau setiap malam Jumat malam Selasa katanya banyak hal-hal yang aneh ya di rumah ini bau-bau ya anegak agak aneh seperti itu oleh kata itu kita gerbek langsung sahabat-sahabat ya tapi mungkin saya juga akan sedikit kasih pemahaman ke warga bahwasannya tidak boleh menakim sendiri jadi mungkin nanti kita akan masuk dulu untuk memastikan dulu kita ajak ngobrol baik-baik kalau misalkan memang melanggar hukum agama melanggar hukum negara baru ya itu bapak-bapak ya nanti yang ininya yang lebih punya udah pada resah disini iya udah pada resah bukan orang sini juga ya jadi orang sini ke bawah gak benar juga sahabat-sahabat ya mungkin kita di sebelah mana jalannya pak kita langsung tunjukin pak jalannya pak sebenarnya sebelah sini mungkin nanti bapak-bapak di luar aja dulu ya takutnya nanti menimbulkan kericuhan juga tapi kalau udah pasti dobrak aja kayak jokah ya oh udah muka astagfirullah astagfirullah assalamualaikum udah-udah pak bapak-bapak bagusnya di luar dulu sabar tenang iya iya sabarkan diam kita semua kesini sama warga kita udah bersama pak RT nya kepala sukunya kalau misalkan saya tidak menghalangi kalian udah habis iya emangnya saya salah apa eh pak lancang sekali bukan saya lancang tapi bapak yang lancang sudah mencemarkan nama baik kampung ini tuh udah dulu pak sabar dulu sabar sabar dulu sabar dulu ibu sama bapak sudah mencemarkan nama baik kampung ini kalian kesini hanya pendatang tuh wagak udah padang watak kekelar sabar gimana nih ini kan lancang tadi dulu ya jangan tentu apa kalau masih ini kan istrinya sama-sama mungkin ya tentu gak ngaku ini udah nih lagi menghitung uang masa menghitung kayak gini ini saya juga paham hal spiritual supernatural baik kesugian atau apapun saya paham ya ini uang bukan uang biasa ini uang sampai kayak gini kan nanti uang asli ini kalian datang kesini ngontak di rumah ini diam di kampung ini hanya untuk mencemarkan nama baik kampung ini kalau misalkan warga tidak saya tahan udah habis bapak ini sekarang ngaku ngaku atau saya kasih ke warga udah habis apa yang saya harus akui ya ini melakukan ritual apa aku ya saya sudah tahu loh iya ritual apa ayo ngaku kalau enggak udah saya langsung kasih aja kalau enggak ngaku selesai pak kalau enggak ngaku tarik keluar ayo kalau siang enggak ada jangan main jujur memang saya bukan orang sini saya hanya mengontrak untuk apa ya cari ketenangan cari ketenangan ngaku saya sudah tahu ngaku bukan hanya mencari ketenangan tapi kalian mencari tumbal setiap kampung-kampung kalian pura-pura ngontrak denger kan ngaku atau saya lembar keluarga saya masih punya hati saya masih baik sama bapak kalau malam ada kalau siang enggak ada kalau malam ada kalau siang enggak ada oh memang rumah rumah aslinya dimana kota jadi kesini hanya untuk melakukan ritual-ritual dan mencari tumbang astagfirullah saya ini datang kesini usaha hei pak usaha itu yang halal bukan kayak gini kalau ini bukan usaha bapak-bapak muja ini mah akhirnya ngaku juga kenapa gak ngaku tadi bujak siapa saya mau cari hulunya saya mau cari sumbernya boya putih nyiratu loreng nyiru loreng astagfirullah jadi ini sumbernya dari boya putih kangen di pesugihan seluman boya putih bakar bakar astagfirullah boleh bu gimana tapi insyaallah kalau misalkan bapak ini mau bertobat insyaallah saya akan tahan warga akan kasih pemahaman agar tidak main hakim sendiri gimana lihat kasihan loh istrinya bapak ngasih napkah dengan uang haram kasihan istrinya lihat nangis sebenarnya dia nangis hatinya menjerit nangis karena kamu datang datang bahwa warga dia takut tapi dia bahagia melihat berlimpah harta kekayaan kamu sudah main-main dengan pengikut sumber bayar putih nanti akan ada balasannya insyaallah saya tunggu saya lebih takut dengan balasan Allah daripada balasan siapa suluman bayar putih saya gak takut suluman itu ciptaan Allah juga takutlah dengan balasan Allah nanti di akhirat bapak ini melakukan hal seperti ini nanti di akhirat itu akan ada balasannya denger pak di dunia itu hanya sementara di akhirat nanti yang kekal coba pikirkan di dunia paling berapa tahun jarang orang-orang zaman sekarang yang usianya 100 tahun berapa jarang 100 tahun sebentar coba nanti di akhirat ribuan tahun disiksa di neraka gimana nih udah gak usah banyak bicara nah udah gini aja ini mau bertobat atau tidak kalau mau bertobat insyaallah saya akan tahan warga tapi kalau tidak ya bapak berurusan dengan warga gimana kasih warga apa gimana ya insyaallah insyaallah saya akan jaga saya akan kasih pemahaman keluarga kalau misalkan bapak dan istri bapak ingin bertobat tapi kalau misalkan tidak ingin bertobat saya akan serahkan kalian ke warga gimana warga saja saya sudah kasih pilihan mencemarkan kampung sini Pak Ustaz nah mencemarkan kebanyakan itu seperti ini kebanyakan itu seperti ini jadi orang-orang hanya datang pendatang mencemarkan pendatang mencemarkan jadi gimana saya sudah kasih pilihan jika bapak ingin bertobat kembali ke jalan yang benar insyaallah saya akan kasih pemahaman keluarga agar baik-baik tapi kalau bapak tidak mau bertobat saya akan serahkan bapak keluarga sudah urusan warga saja keserupan dia anda siapa anda siapa saya bingbingan pengecai ini kamu segera ini menganggup pengikut saya anda ada di pasukan bagaimana di jadi kalau misalkan saya mengganggu pengikut anda anda mau apa mau apa apa yang bisa kalian lakukan kamu akan terus jari-jari sampai keturunan kamu astagfirullah eh jangan bawa-bawa keturunan jangan bawa-bawa keluarga ya kalau misalkan urusannya sama saya selesaikan sama saya tarik keluar tarik jangan main makin jenis istrinya tarik 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 duruk sini yuk gak bisa diajak baik-baik ini ini urusan kang dede ini ini udah gak gak mau diajak baik-baik dia bawa aja ke sana ayo 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 setelah ayo 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 gimana enty wangi ayo hastab received sudah kelandi bagusnya itu warga di amanin dulu warga suruh kesana dulu biar tenang saya mau mencoba menetralkan dulu ini ya ya kalau yang itu urusan itu aja bapak-bapak tokoh-tokoh disitu kau udah ditarik itu kayak mohonnya ini harus netrakan dulu takutnya kalau misalkan ini nanti terakan ini bisa-bisa muncul lagi bu kosa takut sudah nggak apa-apa insya Allah warga nggak akan apa-apa cok eh buaya nama pula menurutkan suami meskipun suami ya harus memang harus diikuti sama istri-istri harus menurut sama suami lain sebagainya tapi kalau misalkan suami eh menyuruh ibu ke jalan yang tidak baik seharusnya tidak diikuti orangnya siswa diingatkan lah Astagfirullah itu tegak boleh-boleh yang dek nggak boleh-boleh dipukulin ia udah dipegang saja Astagfirullah eh Astagfirullah bang dek udah diem itu nggak nggak boleh dipukulin kasihan udah 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 nyatanya pokoknya mah memang si seorang istri itu harus tunduk sama suami harus patuh sama suami tetapi ketika suaminya mengajak ke jalan yang tidak benar menyekutukan Allah musrik harusnya tetap mengingatkan jadi ah gitu nggak boleh itu hal yang tidak baik lebih baik kita istilahnya macul apa naunnya gitu yang penting kan halal ya yang penting kita berkah nanti anak istri kan dikasih makan yang berkah juga halal daripada sekarang banyak uang seperti ini tapi nanti di akhirat Astagfirullah itu jangan dipukulin gitu eh udah 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 tegang aja dulu pegang aja dulu Astagfirullah ya gini sahabat-sahabat kalau misalkan makanya saya jarang banget melibatkan warga dalam penelusuran atau penggerbakan karena seperti ini saya nggak kuat hati saya pasti kalau misalkan kita gerbakan warga udah habis gitu aduh sampai ini enggak enggak saya nggak sampai hati kalau sampai itu diarap dipukulin apalagi mau dibakar dan sebagainya punya kita harus ini kan kangen dikasihan juga ya tenangin karena saya yakin lah pasti bisa udah ajak bertobat ya juga setelahnya udah sebenarnya mebaik ini mah cuma kebawa-bawa sama suaminya teteh ini mah tadi juga Oh pas saya lihat kayaknya nggak mau gitu melakukan seperti ini cuman sih suaminya itu jadi tertekan seteliteh sebenarnya setelah ini baik mungkin nanti kasih tahu suaminya ya ulah tuh anak-anak lebih baik kita hidup sederhana tapi berkah nyaman nikmat damai gitu kan sop ayo teh dah sini mana di kalau aku akbar ganti-ganti bantuin aja dulu